ini kita pilih ya beberapa user hotspot yang akan kita generate atau kita cetak kemudian kita generate, pilih menu template, kemudian pilih generate nah ini hasilnya teman-teman, jadi nantinya kita print Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko, kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua langkah-langkah merubah template voucher pada user man jadi mungkin langsung saja ini ada beberapa langkah yang kita perlu lakukan pada saat kita akan mengganti template atau membuat suatu template baru di user manager biasanya kita akan buka dulu user manager, kemudian ke menu setting kemudian ke template, kemudian cari template di internet yang akan kita copy jadi bisa saja kita mencari di internet ataupun kita sudah punya, sudah download mungkin dari siapa ya, jadi sumbernya sih boleh bebas untuk template-nya kemudian buat template baru, kemudian copy paste script-nya dan disimpan setelah itu bisa kita coba untuk mengenrate template yang baru kita buat tadi oke ya, langsung saja kita buka dulu untuk user man-nya oke, saya ketik saja langsung user man-nya atau kalau yang belum pernah buka user man, ketik saja IP dari router kita ya, ini sudah kemudian sudah ada, jadi ini langsung saja ya user man-nya oke, kemudian masuk menggunakan user dan password-nya oke, sudah masuk nah ini sudah kita bisa masuk ke user man biasanya kalau kita tidak menggunakan template yang kita rubah itu saya contohkan saja ya, saya contohkan misalkan ini beberapa user atau ya beberapa user yang ada misalkan 12345 ya, kita generate dengan yang template biasa ya kita coba, oh maaf ini sudah dibuat generate voucher yang standar yang standar ternyata ini template-nya sudah saya rubah semua itu biasanya kan dulu di video saya sebelumnya itu sangat kurang bagus lah ya jadi kalau ini sama yang sudah pernah saya sudah saya buat ya jadi beberapa bentuk template yang sudah saya pernah buat nah disini ada green voucher jadi warnanya saja ini yang agak sedikit berbeda kemudian beberapa template yang lain ada jadi warna-warnanya ini red voucher jadi dia warna merah nah ini warna merah vouchernya terus ada ini yang baru saya download nah ini yang baru saya download nah jadi bagaimana sih membuat template-template seperti ini jadi kelihatannya lebih menarik ya daripada template-template proses standar yang bawaan dari usermen jadi untuk melakukan perubahan template atau membuat template baru di usermen itu kita perlu masuk ke menu setting kemudian ke menu template ya jadi ke menu setting sini kemudian ke template nah disini kita bisa memulai untuk membuat template baru jadi kita langsung disini ya kalau ini langsung kita rubah ini akan tertimpa jadi kita harus buat dulu ya buat dulu untuk template yang baru ya kalau mau merubah ya mungkin saja ya seperti awalnya biasanya kan template itu standarnya yang punya template ya kalau gak salah itu seperti ini ini bisa langsung dirubah juga boleh ya tapi kalau ingin supaya yang lama itu tidak berubah ya kita harus membuat template baru ya jadi bisa beberapa template ya yang sesuai dengan yang kita inginkan misalkan ini akan kita buat template misalkan my new template ya menu template ya jadi kita kasih nama dulu my new template create seperti ini nah kemudian kita cari ya jadi ada 3 1, 2, 3, 4 ya 4 bagian script yang bisa kita copy paste jadi kalau pertama kan kosong ya kalau yang sudah sudah ada kan tadi ada beberapa script disini biasanya sih hanya 3 kolom ya 3 poin yang hanya kita isi ya 3 poin yang kita isi itu header, row, dan footer kalau yang sudah biasa dengan bahasa pemrograman web ini mungkin gak ada masalah ya untuk memahaminya biasanya kalau kita membuat satu website itu ada bagian header, ada bagian row, dan bagian footer kalau yang belum memahami tentang itu yang penting nanti kita copy paste header ke header ya ke row ke row, dan footer ke footer jadi mungkin akan saya coba cari ya mungkin teman-teman yang dari mana sih template-nya template-nya banyak sekali di internet ya yang share tentang template jadi kita tinggal ketik dengan kata kunci nah itu sudah pernah saya ketik template, voucher, hotspot, mikrotik nah disini banyak sekali ya jadi anda tinggal copy paste ya jadi tidak ada yang apa namanya mereka bagi-baginya gratis nih contoh yang sudah pernah saya buat ini yang ini ya keren 2 model template voucher mikrotik kita buka disini kita baru nah keren voucher hotspot mikrotik untuk jualan atau usaha wifi nah ini ada contohnya ada 2 macam nah disini gratis ya template voucher hotspot jadi boleh di copy silahkan ini yang memilih websitenya di mana nama website-nya netme.id template ya nanti mungkin linknya akan saya coba tempelkan di deskripsi ya nah ini cara-caranya pun dikasih tau disini ini ada 2 ya voucher hotspot vouching dengan user tanpa password jadi nantinya kalau yang memang settingan di mikrotik teman-teman semua tidak pakai password ya artinya biasanya mungkin dibuat user dengan passwordnya sama ya jadi atau settingan di vouchingnya sudah dirubah juga ini bisa menggunakan yang tanpa password atau yang menggunakan password nah kebetulan kalau disetting user main saya itu menggunakan password jadi kita pilih yang menggunakan password jadi download terlebih dahulu disini ya download seperti ini nah ini sudah terdownload karena sudah pernah saya download disini ada 0 1 strip 1 nya nah saya buka di tampilan di folder dulu nah ini dia keren user pass biasanya kita ekstrak dulu ya saya ekstrak plus foldernya ekstrak tuh keren password nah ini kita buka di foldernya ada 3 bagian nah ini sudah enak banget ya teman-teman jadi tidak jadi 1 kalau yang jadi 1 kan agak bingung jadi kalau sudah dibuat ini cara copy nya gampang banget ya jadi kalau yang header ya kita ke bagian header ya ini karena ada gambar chrome nya kita lebih baik buka dengan notepad atau dengan notepad plus plus bisa ya atau open with dengan yang lain misalkan yang berbasis text ya kalau mau pakai notepad biasa choose another app tapi kebetulan saya ada edit with notepad plus plus nah kalau misalkan gak ada teman-teman gak ada ini mungkin cari yang lain ya jangan yang browser ya kalau browser nanti kebuka langsung jadi choose another app mungkin cari notepad ya cari notepad atau wordpad ya notepad atau microsoft juga word juga boleh ya yang penting yang berbasis text yang nantinya bisa kita copy ya kalau notepad ini boleh notepad nah seperti ini teman-teman nah ini bagian header ini sudah kita kalau dapatkan text nya jadi kita yang harus kita ambil adalah text kita salin semuanya ini ini kalau di copy dari atas boleh gak ada masalah call control A ya juga boleh ya seperti ini control A ya kalau yang belum memahami tentang script dari HTML ini ya PHP atau HTML ini ya gak apa-apa ya kita copy semua aja sampai ke bawah jangan sampai ada yang terlewat ya ini copy kemudian kita ke template ini paste di bagian header atau tempel di bagian header jadi jangan sampai ada yang terlewat ya teman-teman kalau yang belum paham tentang bahasa pengprograman copy semua aja ya kemudian bagian header sudah baru yang kedua bagian row ya open width dengan notepad lagi ya notepad nah ini kita copy semua control A aja ya biar gampang copy ya kemudian ke template lagi ke row bagian row ya kemudian tempel jadi jangan sampai ada yang kelewat nih nah dalam kondisi kosong ini ya kemudian satu lagi ya satu lagi nah di bagian puter nah ini paling sedikit sebenarnya nih open width notepad nah ini sedikit sekali cuma ini sebetulnya scriptnya garis miring body dan garis miring HTML copy lagi nah ini bagi teman-teman yang mungkin belum paham HTML cukup copy paste aja ya kalau yang udah paham HTML ini bisa di edit ya jadi di edit apanya mau di rubah warnanya apa dirubah namanya ya ini kita copy paste apa adanya ya apa adanya sesuai dengan yang ada di website ya website sini kita coba simpan dulu hasilnya save oke template save jadi nama template nya tadi berubah ya ini tadi yang menu template ya yang ini jadi pada saat kita save dia kebalik ke atas jadi hati-hati jangan sampai kita salah merubah nantinya ya di menu template nah kita coba hasilnya di user kemudian ini kita pilih ya beberapa user hotspot yang akan kita generate atau kita cetak kemudian kita generate pilih menu template kemudian pilih generate nah ini hasilnya teman-teman jadi nanti kita print tapi misalkan teman-teman ingin supaya ini kok blade net gimana cara merubahnya terus nomor hp nya gimana mau gak mau kita harus edit sendiri ya kita edit bagian dari yang yang perlu kita rubah ini perlu kita masuk ke bagian template yang tadi jadi ini agak sedikit merubah merubahnya dari langsung dari sini settingnya boleh dari settingnya atau mau dari notepadnya dulu jadi baru di copy pasti ulang jangan lupa diganti ya tadi kita pakai apa main voucher template kemudian disini kita cari di bagian row bagian row kita cari yaitu yang ada tulisan blade net nah disini kalau kita mau ganti dengan misalkan kalau saya kan echo 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 net ya kecil-kecil ajalah ya ini ya sama aja kalau mau diganti echo net hotspot hotspot ya boleh baru kemudian kita ganti untuk untuk nama dari konteks atau CS nya naman konteks siapa kemudian CS nya siapa ini kita ganti ya saya ganti langsung disini aja ya di template nya echo yang gini aja nomornya bisa misalkan saya ganti misalkan biar ketahuan perubahannya ya contoh aja nanti bisa ganti teman-teman ini kelewat jadi tadi ini dia kemudian kita simpan jadi itu itu aja yang kita ubah ya di bagian nama nama hotspot kita atau nama ISP kita ya RTRW net kita ya terserah kemudian nama dari usernya atau CS nya kontak version untuk membelian voucher ini ya kemudian nomor hp kemudian kita save nah ini sudah dirubah hanya itu yang perlu kita ubah ya kemudian kita coba lihat hasilnya generate my new template dan kita generate lagi nah ini sudah berubah menjadi echo net ya echo net yang nempel ya berarti perlu kita tambahin spasi misalkan mau nempel atau dikasih dot ya berarti tinggal ditambahkan dot net ya ini sudah berubah nama CS yang lain saya rasa tidak perlu ada perubahan kecuali kalau teman-teman semua ingin dirubah silahkan dirubah oh ya ini di bagian QR code perlu kita ganti karena ini sebuah link ini pun perlu kita ganti jadi kita kembali lagi ke template kita cari di bagian QR code itu biasanya disini di bagian apa namanya disini di bagian row kita cari di bagian QR code QR code sebenarnya ini salah jadi kita ke my new template dulu my new template kemudian ini saya ada div class QR code kita masuk ke div class QR code username siapa ini dia new QR code username disini dia jadi ada link yang nantinya pada saat kita jalankan QR code itu akan menjalankan ini jadi yang ada tanda petik ini dari http sampai dengan password ini ini yang perlu kita ubah link itu kan masih xx artinya linknya itu disesuaikan dengan link untuk login kita http misalkan dengan menggunakan IP address kita berapa disini IP address berapa ini yang perlu kita ganti kalau yang lain tidak ada masalah pasti sama login ini sudah dibuat seperti ini jadi yang perlu kita ganti di bagian xx ini ini untuk QR code jadi itu poin yang perlu diganti itu ya jadi kita perlu edit ya yang perlu di edit ya jadi yang perlu di edit di template yang baru kita copy tadi ya itu adalah yang pertama yang pertama itu adalah nama hotspot kita ya atau ISP kita ya hotspot atau ISP ya hotspot atau ISP ya atau RTR bandit kita kemudian kontak ya nama kontak dan HPnya dan nomor HP nomor HP kemudian yang terakhir itu adalah link dari QR code ya gitu jadi link dari QR code yang perlu diganti ya 3 poin ini ya mana saja yang perlu kita ganti biasanya di bagian mana di bagian di bagian row yang saya tunjukkan itu di bagian row jadi masuk ke menu template ya cari ya disini ada header ya header ini contoh jadi mungkin di beberapa menu template pun perlu kita pahami cari aja nama misalkan update net cari dulu nah itu kita ganti kemudian untuk kontak person biasanya ada nama dan nomor HP nah itu ketemu kalau sudah ketemu ganti dulu nanti lagi sesuai dengan nama dan nomor HP kita dan untuk link QR code kalau ada QR code kita ganti nah itu yang dari contoh template yang saya tunjukkan dari net me.id silahkan kalau anda ingin menggunakan template dari net me.id ini silahkan kalau yang udah jago HTML mungkin gak ada masalah ya mau dirubah bahkan dirubah background dirubah apapun itu bisa kalau sudah memahami pemrograman HTML mungkin ada sedikit yang perlu saya kasih tahu ke teman-teman semua kalau yang net me.id ini ya net me.id ini ada beberapa yang perlu anda pahami ya artinya linknya ini ke arah dari net me.id misalkan ini ya so sumber masih di net me.id jadi kalau ini dijalankan secara lokal ini gak jalan ya di query masih mengambil dari sana ya mungkin yang perlu teman-teman yang paham tentang HTML pasti paham ini javascriptnya masih ngambil dari sana kemudian disini ada net me.id juga ini QR code JS juga masih ngambil dari website net me.id artinya selama website net me.id itu masih online ini tidak ada masalah ya dan background juga sama background itu ngambil dari net me.id juga kalau mau ganti sendiri ini link dari image pun ganti kalau misalkan saya mau bikin gambar apa gambar dari link pun diganti oke ini untuk teman-teman yang sudah paham pemprograman silahkan kalau mau mengganti link dari gambar kemudian javascript yang lainnya kalau yang sudah memahami tentang bahasa program HTML itu ada masalah warna warnanya mau diganti silahkan jadi kalau yang belum paham yang hanya copy paste ya sudah itu intinya itu saja yang perlu kita ganti bagi teman-teman ini sedikit tadi sudah kita tunjukkan bagaimana merubah beberapa poin yang ada di template nya dan untuk cara mencetaknya kita kembali lagi ke sini ke user jadi untuk cara mencetaknya kembali ke generate seperti tadi kemudian kita generate nah ini kemudian kita tinggal cetak jadi nanti teman-teman tinggal sesuaikan berapa jumlah voucher yang akan cecak saya ulang lagi ini disini berapa jumlah voucher yang akan kita cetak disini misalkan sebanyak ini atau jadi di sebelah sini saja yang kita cek contohnya kemudian kita generate kemudian pilih template nya pilih generate nah ini kelihatan banyak kemudian kita print pakai pilih ctrl p nah ini contoh perhatian jonya terlihat lebih kelebihan jadi kita tinggal ini kan pakai 4 kita kurangin aja beberapa 1 2 2 voucher kita kurangin supaya nanti sesuai kita kurangin 2 voucher jadi kita tandain mana yang sudah dicetak nantinya nantinya jonya template generate nah pada saat kita ctrl p nah ini sudah satu halaman 4 full jadi sudah cukup kemudian kita pilih printer nya nanti kita pilih printer nya kalau di website chrome tampilannya seperti ini jadi kalau misalkan kita punya printer pilih printer nya kalau misalkan kita simpan dalam PDF kita simpan dalam PDF mungkin untuk nantinya kita print jadi tinggal print oh iya ada settingan yang biasanya belum di checkmark tadinya kalau ada tampilannya seperti ini kok gambarnya logonya gambar background nya tidak kelihatan itu ada yang perlu di checkmark disini ada grafis latar belakang ini ditampilkan supaya kelihatan juga kadang-kadang ada yang tidak muncul untuk background header footer nya misalkan kalau header and footer kan ini yang ini atas dan bawah itu header and footer terserah mau dicetak boleh tidak juga tidak apa-apa untuk header and footer yang terpenting ini grafis latar belakang nah ini dia kita tampilkan juga supaya nanti dicetak ini misalkan simpan dalam PDF kita simpan kemudian nama file PDF nya apa saya taruh di desktop biar gampang voucher hotspot ya kita save ini akan kita lihat hasilnya di disini ada voucher hotspot oh ini dia ya ini error ini di kanan saya open with saja dengan menggunakan google chrome saja nah ini hasil cetakan dalam PDF sama saja kalau di print hasilnya akan seperti ini oke teman teman itu saja contoh bagaimana cara kita mencetak nya sampai dengan jadi kita sudah tadi buat videonya dari mulai awal dari mulai kita mulai membuka ke setting template jadi ke template kemudian membuat suatu template baru kemudian kita kasih nama apa kemudian kita cari template nya disini netme.id atau di website yang lain banyak silakan kalau mau di tempat website yang lain misalkan ini ada free hotspot template ini banyak banget teman teman jadi tinggal pilih mana saja yang teman teman inginkan dan saya contohkan ambil dari netme .id kemudian kalau sudah kita dapat di download setelah di download kita lihat di tampilan download folder nya di ekstrak setelah di ekstrak kemudian kita buka satu persatu dengan menggunakan notepad misalkan dari mulai header dulu dari mulai header kita copy paste ke dalam template kita di header kemudian row nya dulu kita buka row nya dulu kemudian copy paste ke template dan yang terakhir adalah ini footer nya yang footer itu cukup sedikit yang paling sedikit adalah di bagian footer cuman seperti ini aja oke itu aja ya jadi sudah saya contohkan ya bagaimana cara copy paste nya kemudian setelah itu dirubah bagian mana yang perlu kita ubah ya tadi sudah kita buatkan saya contohkan baru yang kita ubah hanya sedikit ya ada tiga poin yang kita ubah di template dari me.id ini ya yaitu di bagian nama hotspot SISP atau adibat kita nama kontak nomor hp dan link QR code nya ya jadi itu yang bisa saya tunjukkan pada kesempatan pada kali ini ya terima kasih sudah menonton silahkan like comment and subscribe itu saja berjumpa lagi di next video selamat Terima kasih telah menonton!